Wah, ada yang minta dibahas tentang diagonal ruang kubus nih. Nah, oke. Tapi syaratnya harus lancar pitagorasnya ya. Nah, karena ini nanti kita pakai pitagoras ya kan. Nah, oke. Ini sebenarnya sambungan dari pembahasan diagonal sisi kubus ya. Nah, jadi kalau yang belum nonton VT-nya diagonal sisi kubus ya, perumusannya boleh tonton di VT yang lainnya ya. Di VT saya maksud saya ya. Di akun saya. Oke ya. Nah, coba yuk kita lihat ya. Diagonal ruang kubus ya. Jadi kita gambar dulu kubusnya ya. Kita harus tahu dulu yang mana yang disebut dengan diagonal ruang ya. Nah, ini kubus. Gini kan. Nah, ini kubus. Ya, kalau rumusnya sih udah. Kalau dikasih rumusnya langsung bisa juga ya. Nah, tapi kita akan coba bahas dari mana sih rumus itu berasal gitu ya kan. Nah, misalkan nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita akan kerjakan tanpa rumus ya. Tanpa rumus dulu. Misalkan nih panjang rusuknya dari kubus ini misalkan 8. Semuanya 8 ya. Gini ya. Nah, yang mana sih diagonal ruang? Diagonal ruang itu? Yang ini nih. Kalau kamu dari ujung kiri bawah. Misalkan ini depan ya. Nah, sisi depan ke sisi belakang. Tapi kalau kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini diagonal ruang nih. Nah, gitu ya. Atau misalkan nih. Sisi depan nih. Tapi bawah kanan ya. Ke sisi belakang ya. Tapi yang atas. Kiri atas. Nah, itu diagonal ruang ya. Nah, begitu juga nanti misalkan dari sini kanan ke kiri ya. Sisi kanan ke kiri. Tapi sisi kanan bawah ke sisi kiri atas. Nah, ini diagonal ruang. Gitu ya. Paham ya? Jadi jangan bingung ya. Pokoknya dari dua sisi yang saling berlawanan. Ya, tapi bukan hanya sisinya saja yang berlawanan. Titik sudutnya juga kalau ini kanan bawah. Berarti kiri atas gitu ya kan. Ke kiri atas. Gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang. Ya, EC. Diagonal ruang kubus ini semuanya sama ya. Karena semua panjang rusuk kubus itu kan sama kan. Jadi aman ya. Nah, oke. Kita mau cari panjang EC. Misalkan panjang rusuknya 8 ya. Yaudah. Ini kan. Ini kan nggak ada. Dia kan ada di dalam gitu ya kan. Garisnya ya. Jadi kita bikin satu bidang dulu ya. Satu bidang ya. Yaitu bidang ini. A, C, G, E. Nah, ini A, C, G, E nih. Nah, bidang ini nih. Oh, saya pakai warna lain ya. Mungkin biar bisa kelihatan bahwa itu adalah bidangnya nih. A, C, G, E. Nah, jadi dibikin dulu satu bidang. Nah, sekarang ketahuan nih. E, A-nya kan sama 8 ini sebagai persegi panjang ya. Itu versi 3 dimensi gitu ya kan. Nah, ini persegi panjang. E, A-nya 8 juga ya. Terus gimana cara mencari panjang AC? Kita cari dulu nih panjang AC nih. Ya, ini kalau kita bongkar kan kayak gini nih. Nah, aduh. Ini warna orangenya kurang mantap ya. Sebentar. Kita gun. Kita jadikan lebih mantap warna orangenya. Lebih terang. Wah, gini deh. Nah, misalkan begini. Nah, ya sedikit lebih terang ya. Gini ya. Oke. Terus ini A, C, G, E. Gitu ya kan. Ini yang mau kita cari nih. Dia guna ruangnya. E, C ya. Ini berarti 8, E, A. Iya kan. AC-nya mau kita cari tau dulu ya kan. Nah, AC-nya bukan 8 ya. 8 itu yang AB sama BC. Nah, lihat. AC itu berasal dari alas ya kan. Nah, ini alas nih. Ini alas kalau dicopot nih. Ini alas. Diagonal sisi ya kan. Ini diagonal sisi. Jadi ini kalau dicopot. A, B, C, D-nya. Gini ya. Nah, A, B, C, D. Ini 8, ini 8. Nah, AC itu adalah diagonal sisi. Panjang diagonal sisi ini. Nah, kalau yang belum nonton video saya ya tentang diagonal sisi kubus. Boleh ditonton. Eh, boleh ditonton. Boleh ditonton dulu ya. Nah, ini berarti AC langsung ada rumusnya. Bisa tuh. Panjang AC berarti apa? S kali akar 2 ya. S itu adalah panjang rusuk. Di sini kalau kita bicaranya dari sudut pandang sisi. Berarti panjang sisi ya. Ini ya. 8 kali akar 2 ya. Sisi akar 2 gitu ya. Sisi dikali akar 2. Oke, ini tulisan pakai warna orange kurang jelas ya. Nah, gini deh. Gitu ya. Jadi, panjang AC-nya sama dengan 8 dikali akar 2. Gitu. Oh, udah ketemu nih. 8 akar 2. Nah, ini kan siku-siku. Ya udah. Cari panjang AC-nya. Pakai pita goras lagi. Ini kan segitiga siku-siku lagi nih. Nah, pakai pita goras. Dimana EC kuadrat, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Berarti, EA kuadrat ini sisi tegak nih. Gitu ya. Ini AC juga sisi tegak ya. EA kuadrat ditambah AC kuadrat. Gitu. Berarti ini sama dengan EA-nya 8. 8 kuadrat ditambah AC-nya berapa? Hati-hati nih. Kita kurung nih. 8 akar 2 dikwadratkan. Nah, ini EC kuadrat ya. Berarti ini EC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah. Gimana cara mengkuadratkan 8 akar 2? Gampang ya. Tinggal apa? Tinggal 8 akar 2 dikali 8 akar 2. Ya, ini jadi EC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah. Ini kan perkalian semua nih. Nah, 8 kali 8. Ya, 8 kuadrat ya. 8 kuadrat dikali. Ini akar 2 kali akar 2. Mana nih? Akar 2 kali akar 2. 2 ya. Nah, 8 kuadrat kali 2. Nah, sebenarnya adik-adik kalau kayak gini nggak perlu adik-adik hitung 8 kuadrat 64. Nanti ada ditambah 64 kali 2. Kalau mau dihitung boleh ya. Tapi kalau mau menghemat cara menghitung. Nah, adik-adik mulai biasakan menggunakan sifat distributif. Ini kan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat kali 2 ya. Masih ingat sifat distributif? Kalau ada A dikali B ditambah A dikali C. Boleh dikeluarkan A-nya nih. A buka kurung. B tambah C. Nah, kalau masih bingung, penasaran gimana sih bisa seperti itu? Boleh juga tonton video saya tentang sifat distributif di VT yang lainnya. Oke, di VT saya ya. Di akun saya. Makanya buka dong akun saya ya. Nah, coba yuk. Sekarang ini 8 kuadratnya. Tapi ini sendirian bukan dikali berapa-berapa nih. Tulis ini 8 kuadrat kali 1. Ya kan? 8 kuadrat kali 1 ya. Di 8 kuadrat ya kan? Ditambah 8 kuadrat kali 2. Jadi, EC kuadratnya sama dengan 8 kuadratnya boleh dikeluarkan. 1 tambah 2. Nah, jadi ini. Ini di sini dulu ya. EC kuadrat sama dengan 8 kuadrat kali 3. Gitu. Udah. Yang ditanyakan EC ya. EC berarti sama dengan akar ya. Kedua ruas diakarkan kan? Kalau mau cari EC-nya gitu ya. Jadi, sama dengan akar 8 kuadrat dikali akar 3. Nah, akar 8 kuadrat berapa? 8 ya. 8 akar 3. Oh, jadi panjang diagonal ruangnya dari kubus tersebut adalah 8 akar 3. Satuan panjang ya. Kalau dia panjangnya cm berarti 8 akar 3 cm. Kalau nggak ada satuannya ya. Yaudah. 8 akar 3 satuan panjang. Nah, bisa dipahami? Misalnya ya. Nah, sekarang kita bikin rumusnya. Rumusnya gampang ya. Nih, ini kubus. Ya kan? Kalau kubus ini paling gampang sebenarnya nih. Gini ya. Ini. Misalkan panjang sisinya S ya. Biasanya rusuk itu dipandangnya sebagai sisi ya. Sisinya gitu ya kan. Sisi dari perseginya maksudnya mungkin ya. Gitu ya. Bukan mungkin. Memang iya gitu ya. Nah, ini kan diagonal ruangnya salah satunya seperti ini kan. Kayak tadi ya. Nah, kita bikin tadi gini kan. Jadi satu bidang ya. Nah, ini kan panjangnya S. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, berarti panjang AC-nya itu kan diagonal sisi. AC-nya ya diagonal sisi itu rumusnya udah dapet kita S akar 2. Atau S dikali akar 2. Ya, jadi ini S akar 2. Nah, udah. Sama kayak tadi nih. Gini. Ini ya. Ini. Gitu ya kan. Dimana ini S akar 2. Di sini S. Yaudah. Panjang A ke E ya. Nah, tadi A ke E. Oh, ini bukan A ke C ya. E ke C ya. Oh, beda. Beda. Tapi sama ya. Ininya sama-sama diagonal ruang ya. Jadi semua diagonal ruang pada kubus sama ya. Sama saja gitu ya kan. Nah, tadi penamanya gimana? Oh, iya bener. E ke C tadi ya. Ini garisnya berbeda. Tapi sama-sama diagonal ruang pada kubus sama ya. Rumusnya sama ya. Ini berarti pakai Pitagoras ya. Ini kan. Tuh. Jadi, A E kuadrat sama dengan ini tadi A B ya. A B. Ini apa sih? A B. Jadi E F G. Oh, ini G. Oh, inilah kalau tulisannya jelek ya. Nah, bisa bahaya ini ya. G H ya. Nah, A G ini. A G ya. Jadi, sama dengan A B kuadrat ditambah B G kuadrat ya. Jadi, sama dengan S akar 2 dikuadratkan tambah S kuadrat. Ini sama dengan S kuadrat akar 2 kali akar 2 yaitu 2 ditambah S kuadrat ya. Ini jadi 2 S kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, kalau sudah bentuk S kuadrat tambah 2 S kuadrat ya 3 S kuadrat ya ini. Nah, jadi A G-nya kedua ruang diakarkan akar 3 S kuadrat. Sama dengan akar 3 kali akar S kuadrat yaitu S. Nah, makanya rumus diagonal ruang pada segitiga. Eh, pada segitiga. Diagonal ruang pada kubus ya. Kadang sering error ya. Jadi, rumus diagonal ruang pada kubus. Kubus loh ya. Kalau balok lain lagi ya. Sama dengan S akar 3. Ya, satuan panjang ya. S-nya adalah panjang sisi. Kalau kita lihat dari perseginya gitu ya kan. Kalau kita lihat dari kubusnya itu rusuk ya. S itu berarti rusuk kubus ya. Atau sisi dari persegi. Ya, gitu ya. Oke, paham? Ya, gampang kan? Oke, dan bye-bye.